Misteri Pulau Neraka Jilid 15 Oh Put Kui merasa geli sekali sesudah mendengar perkataan itu, hampir saja meledak gelap tertawanya. Dia tak menyangka kalau gembong iblis tua ini pun pandai sekali mengguna orang. Im Tiong Ho kelihatan agak tertegus, kemudian serunya lagi, Siau Tua, di sini hanya kau seorang yang sanggup sebenarnya dia hendak mengatakan begini, Hanya kau seorang yang pantas menjadi juri untuk pertaruhan kami, tapi secara tiba-tiba ia teringat kalau kelima orang Chiang Bunjin dari lima partai besar pun turut hadir di sana, maka terpaksa ucapan mana ditarik kembali mentah-mentah. Dia tak ingin gara-gara salah ucapan berakibat kemarahan dari para Chiang Bunjin dari lima partai besar itu, sebab hal mana cuma akan mendatangkan kerugian saja bagi dirinya. Dari sikapnya ini bisa disimpulkan pula kalau orang ini amat teliti dan berhati-hati dalam setiap tindakannya. Si Olojin tetap menggelengkan kepalanya seraya berkata, Bocah muda, Lohu enggan menjadi juri. Cuma Lohu bisa memilihkan penggantinya dengan tepat, biar dia saja yang mewakili Lohu dalam menengai masalah ini mendengar ucapan terbut, Im Tiong Ho segera berseru sambil tertawa lebar, Jika kau orang tua yang pilihkan, hal ini pasti tak bakal salah lagi. Si Olojin tersenyum, dia segera berpaling ke arah Oh Put Kui sambil bertanya, Hei bocah muda, tolong merepotkan kau sebentar. Aku Oh Put Kui tertawa geli, memang apa kau orang tua mesti memberikan kesulitan buat boampu anak muda, kau dapat mewakili Lohu. Kesulitan apa sih yang kau khawatirkan? Sorot matanya segera dialihkan ke Im Tiong Ho yang masih berdiri dengan kening berkerut. Kemudian melanjutkan, bocah muda ini bernama Oh Put Kui, Long Cukai Hiap, pendekar aneh gelandangan, yang termasyur dalam dunia persilatan belakangan ini, tapi bocah ini menyebut dirinya sebagai si gelandangan yang tidak kenal siapa-siapa. Bila dia yang mewakili Lohu untuk menengahi persoalan ini, tanggung tak berbakal terjadi kebocoran-kebocoran yang tak diinginkan, bagaimana? Puas tidak sesungguhnya Im Tiong Ho masih berdiri dengan wajah termangu, tapi setelah mengetahui dia adalah Oh Put Kui, seketika itu juga rasa tertegunnya hilang lenyap tak membekas, sebagai antinya sekulung senyuman segera tersungging di ujung bibirnya, sahupnya dengan lancang, Boampu percaya kau orang tua tak berakal salah memilih kemudian sambil mengalihkan sinar matanya ke wajah Oh Put Kui, dia melanjutkan, Saudara Oh, aku orang si Im memohon kesediaan Saudara Oh dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Oh Put Kui bangkit berdiri, ujarnya sambil tertawa, Saudara Im kelewat sungkan. Siau tekuatir tak bisa memenuhi harapanmu itu, sambil tertawa Im Tiong Ho mempersilahkan Oh Put Kui untuk berjalan lebih dulu. Oh Put Kui menjura lalu maju ke tengah arna dengan langkah lebar. Kepada Lam Kiong Cheng, Im Tiong Ho segera berkata sambil tertawa. Saudara Lam Kiong kenal dengan Saudara Oh Lam Kiong Cheng segera tertawa. Saudara Oh masih terhitung Tuan Siau te, Tentu saja aku kenal dengannya. Setelah berhenti sejenak, dia menjura kepada Oh Put Kui sambil berkata, merepotkan Saudara Oh saja Oh Put Kui tersenyum, lagaknya mirip juga dengan seorang angkatan tua dari dunia persilatan. Harap kalian berdua berdiri saling berhadapan dengan selisih jarak delapan di Paim Tiong Ho serta Lam Kiong Cheng. Menurut sekali, serentakan mereka berdua memisahkan diri ke kiri dan kanan lalu berdiri saling berhadapan. Mencorong sinar tajam dari balik Mek Toh Put Kui, serunya sambil tertawa, begitu Siau te memberi komando, harap kalian berdua segera melancarkan serangan mendadak dia berpaling ke arah Mokiam Huan Sei Singalatah Pedang Iblis. Kit Hu Seng Seraya berseru, Saudara Kik, Harap K. Sudi membantu Siau te untuk menghitung jumlah jurus serangan yang mereka lakukan, Siau te siap membantu sahut Kit Hu Seng sambil bangkit berdiri. Sambil tertawa kembali Oh Put Kui berkata, jika sudah genap seratus gebrakan dan menang kalah masih belum diketahui, harap Saudara Kit Sudi memberi tanda agar jangan semapai menyalahi peraturan. Siau te mengerti sambil tertawa Oh Put Kui manggut-manggut, sorot matanya segera dialihkan kembali ke tubuh kedua orang itu, mendadak bentaknya dengan suara parau, mulai begitu bentakan diutarakan, dua sosok bayangan manusia secepat sambaran kilat menerjang masuk ke tengah arna. Bila Aam begitu maju bertarung, pada jurus yang pertama mereka sudah saling beradu kekerasan satu kali. Begitu telapak tangan masing-masing saling beradu, kedua orang itu segera saling berpisah. Tapi begitu mundur mereka maju kembali untuk saling beradu kekuatan lebih jauh. Secara beruntun terjadi tujuh kali benturan nyaring yang menggelepar di seluruh hangkasa, sedemikian hebatnya benturan tersebut membuat seluruh ruangan ikut bergoncang keras. Tampaknya kedua belah pihak sama-sama enggan mengalah, kendatipun dalam peraturan ditentukan mereka hanya boleh saling menol saja, namun apa bedanya pertarungan yang sedang berlangsung sekarang dengan suatu peraturan adu jiwa? Im Tiongho dan Lam Kiong Cheng saling bertarung sepuluh gebrakan lebih, akan tetapi menang kalah masih belum bisa diketahui. Siapapun tidak menyangka bahwasannya Im Tiongho yang nampak halus lembut ternyata memiliki tenaga dalam yang begitu sempurna. Sebaliknya Lam Kiong Cheng yang sebetulnya termasuhur karena kekuatan pukulannya kali ini tidak berhasil. Memperlihatkan keunggulan apa-apa kendatipun pertarungan adu kekuatan telah berlangsung belasan gebrakan lebih. Tak heran kalau Lam Kiong Cheng menjadi bersedih hati oleh kenyataan tersebut. Tampak ia menggertak giginya kencang-kencang sementara dari balik matanya mencorong sinar tajam yang menggidikan hati. Di tengah suara pekehkan nyaring yang menggetar sukma, mendadak tubuhnya melejit setinggi 3 kali setengah udara. Rupanya dia telah mengeluarkan ilmu andalan dari si kakek pemutus-usus pelenyap hati Wilok. Ah ah ah, 18 pukulan naga terbang kedengaran ada orang menjerit kaget. Memang tak salah lagi, Lam Kiong Cheng memang telah mengeluarkan ilmu 18 pukulan naga terbang yang mahadasyat itu. Begitu tubuhnya melejit ke tengah udara, sebuah pukulan segera dilancarkan dengan jurus Cian Leong Gisi, naga sakti mencukur jenggot. Begitu angin pukulan dilancarkan, 3 kaki di sekitar Im Tiongho berdiri segera diliputi oleh hawa serangan yang menggidikan hati. Terkesiap hati Im Tiongho sesudah menyaksikan kejadian itu, dia tidak menyangka kalau 18 pukulan naga terbang ternyata memiliki kedasyatan yang begitu mengerikan. Akan tetapi dia adalah seorang ahli yang berpengalaman karenanya meski dibikin terkejut, hatinya tak sampai gugup menghadapi ancaman yang tiba. Dengan cepat Im Tiongho merendahkan tubuhnya ke bawah, telapak tangan kanannya dibalik dari bawah menu ke atas dan menyongsong datangnya angin pukulan dari Lam Kiong Cheng, segulung angin serangan segera meluncur keluar. Berbareng itu juga, tangan kirinya diputar dari luar menuju ke dalam, kemudian melepaskan sebuah sencilan jari. Tenaga pukulan Lam Kiong Cheng yang berat seperti pindihan Bukit Taisan itu serta merta kena terbendung sehingga tenaga serangan itu miring ke samping. Belah am tanda seru suara benturan keras yang memekikan telinga segera bergema di angkasa. Sebuah lubang sebesar satu kaki segera muncul di atas permukaan lantai yang terdiri dari batu hijau keras itu. Dari sini bisa diketahui kalau tenaga pukulan dari Lam Kiong Cheng tersebut cukup ganas dan mengerikan. Kawanan jago yang berada di luar ruangan sama-sama menjulurkan lidahnya setelah menyaksikan kejadian ini. Siapapun mengetahuinya bahwa batok kepala manusia tidak lebih keras daripada lantai ubin hijau tersebut, kalau batu yang begitu keras saja kena dihajar berlubang. Apalagi batok kepala manusia, begitu serangan Lam Kiong Cheng dilancarkan, tubuhnya meminjam daya pental tenaga pukulan sendiri melompat mundur sejauh lima depa dari posisi semula. Im Tiongho tidak manfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan pengerjaran. Sesungguhnya dia bisa saja menggunakan peluang itu untuk maju mendesak sambil melancarkan serangan balasan, setelah ia berhasil memukul mundur ancaman dari Lam Kiong Cheng dengan mengandalkan ilmu pukulan Kan Lai Chiang ajaran Tian Him Chin Jin dan Chiang Mo Chi ajaran Itim Tai Su tiga orang gurunya. Namun dia pun lantas menduga bahwa Lam Kiong Cheng pasti telah mempersiapkan seangan berikutnya dengan melancarkan 18 pukulan naga terbangnya lagi, padahal untuk bergerak di tengah udara, pihak lawan jauh lebih cepat dan cekatan daripada diri sendiri. Sandainya dia melakukan pengerjaran tersebut, Hal ini sama artinya dengan ia memperlihatkan kelemahan pada pertahanan sendiri, bisa jadi ia sendiri yang justru akan kena dipecundangi. Itulah sebabnya dia mengambil keputusan untuk tetap berdiri tenang di tempat semula tanpa bergerak. Gagal dengan serangannya tadi, Lam Kiong Cheng segera menerjang maju lagi sambil melancarkan serangan. Im Tiong Ho pertawa terbahak-bahak, dia mengayunkan telapak tangannya pula menyongsong datang di ancaman tersebut. Dalam waktu singkat kedua orang itu sudah terlibat kembali dalam suatu pertempuran yang benar-benar amat seru. Kit Huse yang bertugas menghitung jurus serangan, berdiri di sisi arena dengan sepasang meta melotot besar. 52, 56, 40, Dengan suara keras dia menghitung terus tiada hentinya. Oh Putui sendiri pun mengikuti jalannya pertarungan yang sedang berlangsung di arena dengan penuh perhatian. Bukan saja dia mengawasi menang kalah kedua orang itu dengan seksama, lebih lagi dia perhatikan jurus serangan yang digunakan kedua orang itu, terlebih-lebih ilmu pukulan 8-18 pukulan naga terbang milik Lam Kiong Cheng. Setelah diperhatikan sekian lama dia segera menerumahkan bahwa ilmu pukulan tersebut memang lihai, apalagi jika bisa memperoleh perubahan-perubahan di sana Syuyui, pada hak kekatnya merupakan ilmu pukulan yang ganas, dasyat, tepat dahal mematikan. Sekilas pandangan, Lam Kiong Cheng yang bertarung dengan mengandalkan ilmu pukulan tersebut memang lihai, apalagi jika bisa memperoleh perubahan-perubahan di sana Syuyui, pada hak kekatnya merupakan ilmu pukulan yang ganas, dasyat, tepat dahal mematikan. Sekilas pandangan, Lam Kiong Cheng yang bertarung dengan mengandalkan ilmu depan belas pukulan naga terbang seperti berhasil merebut posisi yang menguntungkan, seluruh angkasa seakan-akan sudah dipenuhi oleh bayangan tubuh Lam Kiong Cheng saja. Bahkan suasana di luar ruangan sudah berubah menjadi gadung sekali karena dipenuhi suara tepuk tangan dan sorak-sorai dari para jago. Akan tetapi Oh Put Kui mengerti dengan pasti, taktik pertarungan yang dipakai Im Tiong Hock adalah taktik menaklukan gerak dengan ketenangan, suatu taktik ilmu silap tingkat tinggi. Percuma saja Lam Kiong Cheng menyerang dengan sepenuh tenaga dengan percuma, sebaliknya Im Tiong Hock justru berada dalam posisi yang lebih menguntungkan, sebab lebih sedikit tenaga yang dipergunakan oleh. Setelah perminum kemudian. 89, 93, 95, sekarang sudah tinggal 5 jurus saja. Akan tetapi menang kalah antara kedua orang itu masih belum bisa ditentukan, dengan perasaan tercengang Oh Put Kui segera berkerut kening. Sudah jelas Im Tiong Hock mempunyai kesempatan untuk meraih kemenangan, tapi mengapa ia tidak memanfaatkan kesempatan yang sangat baik itu dengan begitu saja? 99 Kit Hwi Seng berteriak nyaring, sekarang tinggal jurus yang terakhir, di saat Kit Hwi Seng meneriakan angka ke-99 itulah tubuh dua orang yang sedang bertempur itu menadak saling berpihah satu sama lainnya. Bukan hanya berpisah saja bahkan masing-masing pihak berdiri tak berkutik. Menyaksikan kejadian itu, Oh Put Kui segera tertawa, ia segera mengerti apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi. Dia tahu, kedua orang sama-sama ingin mencari care yang paling baik untuk meraih kemenangan pada jurus serangan yang terakhir ini, mencari akan bagaimana caranya untuk mengalahkan pihak lawan dalam satu gebrakan saja. Para muka Lam Kiong Cheng berubah menjadi seius sekali, dadanya nampak naik turun tak menentu, napasnya tersengkal-sengkal. Sebaliknya Im Tiongho berdiri tenang seperti patung arca, sorot matanya yang tajam sedang mengawasi tiada hentinya wajah Lam Kiong Cheng. Akhirnya Im Tiongho tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 saudara Lam Kiong, jurus serangan yang terakhir ini tak usah dilanjutkan lagi. Ucapan tersebut kontan saja membuat Lam Kiong Cheng menjadi tertegun dan tidak habis mengerti. Demikian juga dengan kawasan jago yang hadir baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Bahkan Oh Put Kui yang bertindak sebagai juri pun turut tercengah dibuatnya. Setelah tertegun sesaat, Lam Kiong Cheng segera membentuk dengan nyaring. Menang kalah akan segera ditentukan dalam jurus serangan-serangan yang terakhir ini. Apakah saudara Im merasa takut untuk melanjutkan pertarungan ini? Saudara Lam Kiong, kata Im Tiongho sambil tertawa, dalam 99 jurus yang telah lewat, Kita hanya berung seimbang, dari mana kau bisa tahu kalau dalam gebrakan yang terakhir ini mengkalah dapat ditentukan? Oleh karena itu, Siau terasa tak usah dilanjutkan lagi pertarungan ini. Tidak bisa pertarungan ini hasur dilanjutkan sampai selesai, teriak Lam Kiong Cheng dengan kening berkerut. Saudara Lam Kiong, kau betul-betul seorang yang amat keras kepala tanda seru. Haaah, 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 kalau sudah ada permulaannya mana boleh tiada akhirnya saudara Im, kau harus berhati-hati, sambil berkata, pelan-pelan dia bergerak maju ke muka. Im Tiongho segera menghela napas panjang, bisiknya lirih, Saudara Lam Kiong, tampaknya sebelum melihat peti, kau tak akan mengucurkan air mata, Lam Kiong Cheng sama sekali tidak berbicara apa, apa, dia tetap maju ke depan selangkah demi selangkah. Baiklah, ucap Im Tiongho kemudian sambil tertawa hambar, Siaw te akan memenuhi harapanmu itu, selesai berkata, mendadak dia melompat, maju ke muka sambil melancarkan. Telapak tangan kanannya diayunkan ke muka menghantam tubuh Lam Kiong Cheng. Menyaksikan tibanya serangan nama, Lam Kiong Cheng berpekek nyaring lalu melejit, kembali ke tengah udara. Sepasang telapak tangannya segera diayunkan ke wabah menghajar sepasang bahu Im Tiongho, melihat jalan darah Cian Keng Hiat ada seasang bahunya terancam. Im Tiongho tertawa berbahak-bahak, dia menerobes Lam Kiong Cheng dari tenaga udara itu, lalu melayang turun delapan dipa dari posisi semula. Seandainya dia melancarkan serangan balasan pada saat itu, miscaya Lam Kiong Cheng tak akan lolos dari ancaman bahasa maut tersebut. Namun ia tidak berbuat demikian, sebab seratus jurus yang diinjak telah penuh. Demikian juga halnya dengan Lam Kiong Cheng, tatkala angkeramana mengenai sasaran yang kosong, seratus jurus sudah tercapai, seratus jurus hit huseng segera berteriak keras. Lam Kiong Cheng segera melayang turun ke tanah, kemudian sambil menggelengkan kepalanya dia tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 saudara Im, kita benar-benar seimbang dan sukar ditentukan siapa yang lebih unggul di antara kita, namun belum selesai perkataan itu dilanjutkan, mendadak ia menjadi tergegun dan segera membungkam. Sebagai menyaksikan um baju sebelah kirinya telah bertambah dengan seuah lubang kecil. Hal ini menunjukkan kalau dia sudah menderita kekalahan yang mengenaskan dalam pertarungan beruaha, coba kalau pihak lawan tidak bermaksud melukai orang, miscaya dia sudah. Tapi Im Tiong Ho segera menyambung kembali perkataan itu. Ilmu silat saudara Lam Kiong memang sangat hebat, siyaute bisa tidak menderita kekalahan, hal ini benar-benar merupakan suatu keberuntungan besar, sesudah berhenti sejenak, mendadak dia menghampiri Oh Put Kui sambil tertawa tergelak, katanya, terima kasih atas dan tuan saudara Oh dalam ada itu, Oh Put Kui telah menyaksikan juga sebuah lubang kecil yang muncul di ujung baju Lam Kiong Cheng. Maka setelah menatap sekejap wajah Im Tiong Ho, dia dalam pertaruhan ini, belum lagi ucapan kau yang menang sempat diutarakan. Im Tiong Ho telah menukas sambil tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 saudara Oh, pertaruhan ini memang meruakan pertaruhan terbesar yang pernah siyaute lakukan selama hidupku, untuk saja keadaan selambang dan tiada yang menang, tiada yang kalah, benar-benar suatu kejadian yang amat mujur sekali Oh Put Kui dapat menangkap kerdipan Matu Im Tiong Ho kepadanya, maka dia segera tahu kalau orang itu ada maksud untuk menjaga nama baik Lam Kiong Cheng. Pengantin lelaki menderita kalah total pada upacara perkawin tanya, kalau hal ini sampai terjadi maka peristiwa tersebut benar-benar merupakan satu kejadian yang sangat tragis. Benar, dalam pertaruhan ini kedua belah pihak memang tiada yang menang dan tiada yang kalah serunya kemudian cepat. Begitu selesai berkata, dia lantas membalikan badan dan berjalan kembali ke tempat duduknya. Tapi, saat itulah Lam Kiong Cheng telah berteriak lagi dengan suara lantang, Saudara Oh, kau jangan pergi dulu. Sementara itu Oh Put Kui telah kembali ke tempat duduknya semula, mendengar perkataan itu terpaksa dia bangkit berdiri dan berkata sambil tertawa, Saudara Lam Kiong, kepandaianmu seimbang dengan kepandaian Saudara Im, menang kalah sukar ditentukan, aku lihat soal pertaruhan pun menjadi dibatalkan sedangkan mengenai nyawa dari ke-6 orang Chai Chu, menurut pendapat Siao terlebih baik diselidiki dulu sampai jelas seluatnya hari perkawinan kalian, Jika terbukti seperti apa yang Saudara Im dikatakan tadi dan ke-6-6 orang itu terbukti banyak melakukan kejahatan, sudah sepantasnya Saudara mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudara Im, setelah berhenti sebentar. Kembali dia menghela nafas panjang dan melanjutkan, selesai menjurah, dia perpaling pula ke arah Im Tiongho sambil melanjutkan, Saudara Im, beberapa hari lagi pasti Siao Teh akan mengutus orang buat menyelidiki tindak tanduk ke-6 orang anak buahku itu, bila mereka benar-benar telah melakukan perbuatan yang jahat, Siao Teh pasti akan berterima kasih sekali kepada Saudara Im, sesudah berhenti sejenak, kembali dia melanjutkan, cuma, seandainya apa yang Saudara Im ucapkan tidak benar, sambil waktunya Siao Teh pasti akan menuntut keadilan kepada Saudara Im atas nasib ke-6 orang anak buahku itu Im Tiongho segera tertawa berbahak-bahak. Haaah, 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 saudara Lam Tiong, setiap saat Siao Teh akan menantikan pembalasan dari Saudara. Cuma sebelumnya Siao Teh ingin berbicara, Dulu, seandainya di kemudian hari kau berhasil menelidiki dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan ke-6 orang anak buahmu, maka kau tak boleh memutar balikan duduknya persoalan sehingga, demi jaga nama baik sendiri, kau lantas menuntut balas kepada Siao Teh ketika itu Lam Kiong Cheng sudah merasa amat menyesal di samping rasa kagum yang luar biasa terhaap Im Tiongho soal mencari balas dan lain sebagainya yang diucapkannya barusan tak lebih hanya suatu pertanggungan jawab belaka terhadap halayak umum. Maka dikala Im Tiongho menyelesaikan perkataannya, sambil tertawa di alantas berseru, Saudara Im, apakah kau tidak mempercayai Siao Teh lagi? Oh, tentu saja percaya bila Saudara Im memang menaruh kepercayaan kepada Siao Teh, harap kau jangan banyak bicara lagi, haaah, 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 baik-baik, Siao Teh akan turut perintah, kemudian setelah memandang sekejap sekeliling Arna, mendadak ujarnya lagi sambil menjurah, Siao Teh hendak mohon diri lebih dulu Lam Kiong Cheng menjadi tertegun. Kenapa? Mengapa Saudara Im terburu-buru hendak pergi serunya? Sebenarnya kedatangan Siao Teh ke wilayah Kang Lam ini disebabkan ada persoalan yang hendak diselesaikan, justeru kak anakku dengar Saudara Lam Kiong menikah, makaku sesampingkan masalah tersebut untuk sementara guna ikut datang menyampaikan selamat. Ah, 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 bukankah hal itu disebabkan pelayanku yang kurang baik Siao Teh benar-benar amat terburu-buru, bila kurang hormat. Harap Saudara Lam Kiong, sudi memakluminya, untuk berterima kasih saja tak sempat, masa aku marah karena pelayanan yang kurang baik. Setelah berhenti sejenak, dia menjurah keempat penjuru, kemudian melanjutkan, sobat sekalian, Im Tiongho terpaksa harus pergi dengan terburu-buru, bila ada kesalahan harap dimaafkan, jika kalian ada wukatu pergi ke Kang Lam, jangan lupa mampir di tempatku, selesai berkata, dia lantas melayang pergi meninggalkan tempat terseut. Ia datang sangat tiba-tiba, pergi pun amat mendadak, yang tertinggal hanyalah henaan napas panjang dan pujan dari para hadirin. Oh Put Kui yang menyaksikan kejadian itu segera menggelengkan kepalanya berulang kali, ujarnya sambil tertawa, orang ini benar-benar memiliki kewibawaan yang mengagumkan. Betul, sahut siologin sambil tertawa, ucapanmu memang tepat sekali anak muda, dia datang dengan sikap yang angkuh, pergi dengan sikap yang hormat dan merendah, suatu perpaduan yang luar biasa sekali, Boampu melihat saat bersatunya kaum lioklim di utara dan selatan sudah tak jauh lagi, tentu saja, loh memang sudah mengetahui akan hal ini, dari mana kau bisa tahu tanya Oh Put Kui keheranan. Siologin tertawa. Hal ini menyangkut rahasia langit. Anak muda, lebih baik kau jangan bertanya dulu. Upacara perkawinan berlangsung sampai larut malam, cahaya lampu masih menerangi seluruh perkampungan Sioning Cheng. Tapi di atas seuah loteng di belakang bangunan gedung pun dikejauhan sana, suasana justru gelap gulita tak nampak setitik cahaya pun. Di tengah kegelapan itulah nampak ada bayangan manusia sedang bergerak-gerak. Semua berjumlah tiga sosok, mereka bergerak amat lamban di atas bangunan loteng itu. Selah seorang di antara mereka, tampaknya sanggup melihat dalam kegelapan dengan jelas, buktinya kalau orang lain harus berjalan tertitah di tengah kegelapan, maka dia bisa berjalan dengan santai, seakan-akan di tempat yang terang. Tak selang berapa saat kemudian, seluruh bangunan loteng tingkat kedua ini telah mereka periksa dengan seksama, namun tampaknya mereka amat kecewa. Saudara kau, jangan-jangankah salah mendengar suara Oh Put Kui kedengaran berisik. Rupanya tiga sosok bayangan manusia yang sedang berjalan di tengah kegelapan itu adalah Oh Put Kui, pengem Sinting Ok Jin KHI serta petani dari Hosai Kau Chun Jin, tak mungkin sahah jawab A.U Chun Jin pula setengah berbisik. Persekongi kelan, Lam Kiong Cheng dan Kiput Sia merupakan suatu peristiwa yang sesungguhnya, saudara kau, bilang mereka bersekongkel tapi apa sebabnya putra Kiput Sia yakni singa latah pedang iblis Kithu Seng seperti tidak begitu kenal dengan Lam Kiong Cheng Kau Chun Jin segera tertawa rendah. Kong Chu, Kithu Seng amat jarang tinggal dalam lembah iblis sakti, selain itu Kiput Sia tidak pernah mau mempergunakan tenaga dari putra kesayangannya ini. Mereka kan ayah dan anak kandung, masa terhadap anak sendiri pun tidak percaya seru Oh Put Kui sambil tertawa. Sejak kecil Kithu Seng dibesarkan oleh ibunya, siapa sih ibu Kithu Seng dia adalah Kim Teng Sin Ye U nenek sakti dari puncak Kim Teng yang turut terbunuh di Bukit Gobi OOO, Oh Put Kui yang berada di balik kegelapan nampak tertegun. Jadi Kim Teng Sin Ye U adalah ibu Kithu Seng serunya kemudian terkejut. Ye A A, dan urusan ini diketahi oleh setiap umat persilatan berkilat tajam sepasang metoh Put Kui dibalik kegelapan, kembali ia berkata sambil tertawa. Kalau begitu ilmu silang yang dimiliki Kithu Seng juga merupakan warisan dari ibunya bukan tiba-tiba pengemis Sinting meniberung sambil tertawa, Lote, Kithu Seng adalah murid Cheng Tian Xin Chiang, pukulan sakti penggetar langit, Tian Hao, itulah sebabnya dia jadi ketularan sikap gagah dan bijaksananya Oh Put Kui tidak mengira kalau Kithu Seng adalah anak murid dari Tian Han. Setelah menghela nafas rendah katanya, apakah ilmu silatnya berasal dari gedung Cheng Tian Chiang Kun Hu? Siapa bilang tidak loko, Tian Han adalah panglima ternama pada pemerintah dinasti yang lalu, dia pun merupakan seorang pendekat aneh ketika itu. Bagaimana mungkin dia bisa menerima putera seorang gembong iblis menjadi muridnya? Lote, kalau soal itu mah kau tak berakal mengetahui lebih banyak daripada aku si pengemis tua, tentu saja, siapa bilang aku mengetahui lebih banyak daripada loko jawab loh Put Kui tertawa. Umpakan tersebut langsung termakan oleh pengemis Sinting. Terdengar dia tertawa lirih dengan banga, lalu berkata, Lote, kau memang pandai sekali mengumpak. Sudah jelas aku si pengemis tua tahu kalau kau lagi mengumpakku, tapi hatiku justru merasa amat nyaman sekali. Saat Lote, aku benar-benar taklu kepada muoh Put Kui menggelengkan kepalanya berulang kali sambil tertawa, katanya, engkau tua, kau jangan membawa persoalan kelewat jauh pengemis Sinting tertawa. Lote, tahukah kau Kim Teng Sin Ye U sebenarnya bernama siapa engkau tua? Pertanyaanmu sama artinya dengan pertanyaan kepada orang-orang buta, mana aku bisa tahu dia bernama Cian Sian Koh A A A A. Mengerti aku sekarang, kalau begitu Cian Hon dan Kim Teng Sin Ye tentu saudara sekandung, tepat sekali teriak si pengemis lupa diri, SSSSTT, pelan sedikit. Buru-buru Oh Put Kui menegur dengan kening berkerut. Di tengah kegelapan pengemis Sinting membuat muka setan, kemudian sahutnya berulang kali, baik, baik pada saat itu Wah Kau Chun Jin turut menimbrung. Kongcu, menurut penyelidikanku, tusuk konde pembunah tulang Ngo Im Hua Kut Cha memang disembunyikan dalam loteng kecil di kebuh belakang perkampungan Sioning Ceng. Tapi, kita sudah menggeledah loten ini sampai dua tingkat seru Oh Put Kui dengan kening berkerut. Tapi kan masih ada satu tingkat kata Chun Jin sambil tertawa. Masih ada setingkat sau cara kau, kau bilang atap dari loteng tingkat kedua ini benar tapi di sini toh tiada pintu yang menghubungkan tempat tersebut kata Oh Put Kui berkerut kening. Aku si orang tua tau sambil berkata ke Chun Jin lantas berjalan menuju ke sebuah sudut ruangan itu. Kongcu, Tiang Lo, harap kalian mengikuti aku, ajaknya kemudian. Mereka berdua berjalan menyusul di belakang kau Chun Jin sementara itu sebuah langit-langit sudah disinkirkan dan mereka bersiap-siap melompat naik ke atas-atas loteng itu. Mendadak, terdengar suara tertawa. Dingin berkumandang datang dari balik celah itu. Ha Oosi Lenong, petani tua dari Ha Oosi, kau Chun Jin serentak mudur ke belakang dengan gerakan secepat kilat, dia betul-betul merasa terperanjat. Ada orangnya bisik Oh Put Kui dengan sorot metu berkilat tajam. Kongcu, kejadian semacam ini tak pernah ku duga sebelumnya, satu-satunya care yang terbaik sekarang. Menurut pendapatku adalah berusaha naik ke atas dan membungkam mulut saksi hidup itu. Ehem, migirlah kau loko, biar siau orang itu. Begitu aku naik, kalian segera mengikuti di belakangku. Siau tepercaya orang yang berada di atas loteng itu akan berhasil melukai kalian lote. Kau harus berhati-hati bisik pengemis sinting. Jangan khawatir, begitu selesai berkata, dia lantas menarik langit-langit ruangan itu dan menghimpun tengah dalamnya sambil bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Tak selang beberapa saat kemudian, mendadak tubuhnya melayang naik ke atas secara pelan-pelan. Bagaian segumpal awan, pelan-pelan adanya melambung dan meluncur di tengah udara. Dalam pada itu, dari atas ruang loteng tersebut tidak terdengar suara lagi kecuali suara tertawa dingin tadi. Dengan suatu gerakan yang cepat oh put kui melayang ke mulut masuk ruang loteng itu, tapi anehnya ternyata tidak terasa ada kekuatan yang menghalangi gerak majunya hal mana kontan saja membuat anak muda tersebut merasa keheranan. Kalau memang di situ ada orang, mengapa tidak muncul kekuaran yang menghalangi gerak melambungnya? Sementara ingatan tersebut masih melintas dalam benaknya, seng tubuh masih melambung terus ke atas. Pada saat pinggangnya hendak menembusi langit-langit ruangan itulah mendadak terdengar suara tertawa dingin, kemudian terasa ada segulung tenaga tekanan yang sangat berat menghantam tiba. Oh put kui jadi terperanjat sekali, dia merasa bahwasanya kehutan tenaga tekanan yang menindis tubuhnya sedemikian hebat, padahal kekatnya belum pernah dijumpai sebelumnya. Seketika itu juga, tubuhnya yang sedang melambung ke tengah udara itu terhenti setangah jalan. Tapi, dia tidak melayang turun kembali ke bawah. Sebab dengan mengandalkan ilmu kiyupian tai siang singkang ajaran perguruannya dia masih sanggup mempertahankan diri, hanya yang diherankan adalah mengapa kekuatan lawan sanggup beradu seimbang dengan kemampuan sendiri, kenyataan tersebut hampir saja membuat oh put kui tidak percaya. Sementara itu, orang yang sedang berada dalam ruang loteng pun hampir tidak percaya dengan kenyataan yang berada di depan mata. Sudah 20 tahunan lamanya dia berdiam dalam ruang loteng ini, dan selama 20 tahun ini, baru pertama kali ada orang yang tidak kena dipukul mundur oleh tenaga saksinya. Berhubung sudah kelewat lama dia tinggal dalam kegelapan, maka dia dapat melihat jelas kalau orang yang melayang masuk ke dalam ruangan itu tak lain adalah seorang pemuda berumur 20 tahunan. Kenyataan ini benar-benar membuat hatinya sangat terperanjat. Dia tak habis mengerti, apa sebabnya bocah muda itu bisa memiliki kepandayan silat yang begitu hebat, bahkan yang dipakai mirip sekali dengan ilmu kiu piantai isian singkang dari sahabat karinya. Begitulah, sementara kedua orang naut masih memutar otak, masing-masing pihak sudah saling berhadapan hampir setengah perminum teh lamanya. Kini Oh Put Kui sudah mulai merasa sedikit tak tahan, tubuhnya hampir saja tenggelam ke bawah. Mendadak, saat itulah dia merasa daya tekanan di luar badannya menjadi enteng, lalu terdengar seseorang berkata sambil tertawa, Naiklah ke atas. Lohu bersedia untuk bersahabat denganmu. Dalam tertegunnya, Oh Put Kui melangkah masuk ke dalam ruangan loteng itu. Anak muda ini memiliki juga kemampuan untuk melihat dalam kegelapan, maka setibanya di dalam ruangan, dia lantas dapat melihat segala sesuatu yang terbentang di sana. Ternyata luas loteng itu hanya tiga kaki lebih, empat dinding kosong melompong tak ada sesuatu benda pun, di tengah ruangan duduklah bersilah seorang kakek. Rambut putih kakek itu terurai sedada, bercampur baur dengan jenggot putihnya yang memajang, hampir tak dapat dibedakan mana yang rambut dan mana yang jenggot. Selemar wajahnya, ada sebagian yang tersembunyi di balik rambut dan jenggotnya yang putih. Oh Put Kui segera menemukan bahwa raut wajah kakek itu sangat dikenal oleh, seakan-akan mereka sering berjumpa, namun untuk sesaat dia tak teringat di manakah mereka pernah bersuat. Alis matu kakek itu sangat tipis, lagi pula belum berubah memutih. Mulutnya besar sekali, akan tetapi belum berkeriput, sedang kulit mukanya merah segar seperti bayi. Sepasang matanya bulat sekali, bulan membawa sifat kekanak-kanakan. Bajunya berwarna coklat tampat amat bersih, sepanjang tangannya diletakkan ke atas lutut, sedangkan wajahnya nampak tersenyum ramah. Diam-diam Oh Put Kui merasa amat terperanjat, sebab dia menemukan kalau ilmu silat yang dimiliki kakek berambut putih ini sudah mencapai tingkatan yang luar biasa hingga pada hakikatnya sudah kembali ke alam anak-anak. Terhadap manusia seperti ini, dia tak ingin bersikap kurang hemat. Bila Bu Ampuh Oh Put Kui telah salah masuk kemari, harap kau orang tua. Kakek berambut putih itu tertawa aneh, sebelum anak muda itu selesai berbicara, dia telah menukas, Lohu tidak peduli siapakah kau, tapi kalau dilihat dari kemampuanmu untuk menerima serangan hui sik singkang Lohu, sepantasnya kalau kau terhitung jago nomor wahid di kolong langit, nah anak muda, dengan usia semuda itu hebat, kenyataan ini sungguh membuat Lohu merasa gembira sekali, oleh karena itulah aku melanggar kebiasaan dengan mengijankan kau naik ke loteng, mungkin lantaran gembira, dia lantas mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Tergerak hati Oh Put Kui sesudah mendengar itu, sambil menjura segera ujarnya, Loh Ciam Pua kelewat memuji diriku, membuat Bu Ampuh menjadi malu sendiri, bolehkah aku tahu siapa nama Ciam Pua Bocah? Kau tak usah bertanya siapa namaku, sekarang jarap dahulu yang kau gunakan untuk melompat naik ke atas tadi adalah Kui Pian Tai Sian Sencang terkesiap sekali perasaan Loh Ciam Pua sesudah mendengar perkataan itu, serunya tanpa terasa, dari mana Loh Ciam Pua bisa mengetahui kepandaian sakti dari perguruannya. Kakek tersebut tidak menjawab pertanyaan orang, sebaliknya sambil menatap wajah anak muda itu lekat-lekat, katanya lagi sambil tertawa. Bocah muda, apa hubunganmu dengan Oh Siau Oh Put Kui? Semakin terkejut lagi setelah mendengar nama itu disinggung, segera pikirnya, heran, mengapa orang tua ini bisa mengetahui nama preman dari Mpeku yang juga merupakan guruku? Jangan-jangan dia adalah sahabat karib guruku berpikir sampai di situ, tanpa terasa sikapnya menjadi jauh lebih menghormat. Sahutnya cepat, dia adalah Mpeku, juga merupakan guru keampu kakek berambut putih itu segera tertawa panjang. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, tak heran kalau kau memiliki kepandaian silat sedemikian lihainya, anak muda, ternyata kau adalah muridnya. Oh Sian bisa mempunyai ahli waris seperti kau, lohu benar-benar ikut merasa gembira, ha-ha-ha-ha-ha-ha, sambil berkata, kakek itu tertawa tergelak tiada hentinya. Apakah lociampu kenal dengan guru lociampu tanya Oh Put Kui kemudian serius? Kakek itu menghentikan gelak tertawanya, lalu berteriak. Jika tidak kenal, bagaimana mungkin? Aku bisa menyebutkan namanya? Tolol. Sementara Oh Put Kui masih tertegun, kakek itu sudah berkata lagi sambil tertawa, kau bilang siapa namamu? Oh? Oha. Oh tuh, pikun? Oh Put Kui ingin tertawa tapi tak berani terpaksa sahutnya dengan sopan. Boampu Oh Put Kui bagus sekali, bocah muda, kau berai memakai nama Oh Put Kui, apakah ingin niru sastrawan tau ciu beng? Ah, ah. Boampu mana berani berbuat begitu? Harap kau orang tua jangan mencertawakan kalau memang begitu, mengapa kau menggunakan nama seaneh itu untuk namamu guruku yang memberi nama tersebut untukku? Jadi Oh Siang yang mencarikan nama itu si kakek nampak tertegun. Benar, guruku yang memberi kakek itu menundukan kepalanya. Dan, termenung sebentar, kemudian katanya. Anak muda, apakah kau pernah bertanya kepada Oh Siang, mengapa ia memberikan nama seaneh itu untuk Bu Oh Putwi segera tertawa? Ah, 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 ah. Kalau angkatan tua yang memberi, masa Bu Ampul berani banyak bertanya bagus sekali, anak muda, kau, mendadak kakek itu tertawa tergelak, benar-benar tak kuangka kalau kau adalah seorang yang ahli dalam agama tuh, diam-diam Oh Putwi Ternaya tageli pikirnya, benarah aku ahli dalam agama tuh? Rupanya cuma Tian yang tahu. Namun di luar anda menjawab, Boampu pernah membaca BUU para nabi, sebab Boampu tak berarti melanggar perintah daripada nabi. Menganggur benarkau rupanya, seru si kakek sambil menggeleng, lalu paling takut kalau mendengar orang menyinggung soal nabi anak muda. Jika kau berani menyinggung soal itu lagi, lohu akan segera mengusirmu dari sini. Oh Putwui tidak menyangka kalau kakek berambut putih itu membenci kata nabi tapi dia tahu kebanyakan kebanyakan orang perliharaan persilatan memang mempunyai penyakit aneh. Maka katanya kemudian sambil tertawa, kah satu au begitu, Boampu tidak akan nyinggung lagi saat itulah si kakek baru berseri kembali, katanya kemudian, nah, begitulah baru lumayan, setelah berhenti sejenak, dia bergerak kembali anak muda, siapakah kedua orang yang berada di loteng tingkat kedua itu teman Boampu? Jawab Oh Pitkui tertawa. Temanmu kakek itu segera melotot besar, lohu sudah tahu mereka adakah temanmu, kakau tidak? Masa kalian bisa melakukan perjalanan bersama-sama? Lohu ingin tahu, siapakah mereka? Oh Pitkui tidak habis mengerti mengangka kakek ini sebentar menjadi marah sebentar menjadi marah sebentar menjadi girang. Perubahan perasaannya berlangsung mendadak sekali. Akan tetapi terpaksa dia menyambut juga sambil tertawa dia adalah anggota keipang haaah titik haaah, haaah, tak bisa dianggap sebagai manusia luar biasa. Siapa nama mereka? Apakah Kongsun Liang si bocah kecil itu walau putih Oh Pitkui mendengar kakek ini menyebut ketua keipang sekarang? Lokso Tui Hun Siu, kakek bintang sakti pengejar Sukma, Kongsun Liang sebagai bocah kecil, akan. Tetapi dia sudah tahu kalau kakek ini merupakan seorang lociampu dalam dunia persilatan, maka ia tak menajah diheran dibuatnya. Setelah tertawa hambar, katanya sambil menggelengku kepala tiga berulang kali, bukan, bukan Kongsu Pangcu, dia adalah adik seperguruannya, si pengemis Pikun Lok Jin KHI serta seorang tongcu kantor cabangnya di Siakam, Kau Chun Jin adanya. Kakek itu menjadi tertegun setelah mendengar kata-kata itu, serunya tercengang, Kongsun Liang telah menjadi pangcu YAA, sudah hampir 20 tahun lamanya kembali kakek itu tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, jia'ah, ha'ah, betu satu, lo sudah hampir 20 tahun lamanya ditinggal di sini, dibalik gelak tertawanya itu seakan-akan diliputi olah perasaun sedih yang amat tebal. Sambil tertawa Oh Put Hui bertanya satu lagi, apakah kau sudah berdiam hampir 20 tahun lamanya di sini kenapa seru si kakek dengan mata melotot, apakah kau anggap aku tak tahan berdiam di sini tentu saja tahan, Cuma, suara nu begitu keras bagaikan geledek, apakah tidak khawatir kedengaran anggota perkampungan si Yuning Cheng? Bila mereka sampai datang kemari melakukan pemeriksaan lo ampua bisa berabe dibuatnya, kau anggap mereka berani seru si kakek sambil satu tertawa tergelak, 50 kaki di sekitar loteng kecil yang dihuni lohu ini merupakan daerah terlarang, siapapun tak boleh mendekati kemari. Kalau begitu bo ampua merasa lega kalau tidak lega lantas mau apa kembali si kakek melotot sampai membentak. Oh Put Hui jadi tertegun dibuatnya oleh suara bentakan itu, kalau tidak lega lantas bagaimana? Untuk sesaat dia tak mampu memberi jawaban atas pertanyaan tersebut. Tampak kakek itu tertawa lagi katanya lebih jauh bocah muda, Kau bilang orang yang berada di bawah loteng itu adalah si pikun kecil lojin KHI Benar, benar dia kakek itu segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 suruh dia naik. Suah lama sekali lohu tak menggoda si pengemis cilik ini, diam-diam Oh Put Hui merasa amat girang, sejak dia tak berani bertanya sewaktu menanyakan nama kakek tersebut, hingga kini dia tak berani bertanya lagi. Maka setelah mendengar perkataan itu dia lantas tahu kalau si pengemis pikun lojin KHI saling mengenal dengan orang ini, meski seakrang dia tak berhasil mengorek nama kakek tersebut dari si pengemis pikun nanti, hal mana pasti bisa berhasil. Maka setelah mengiakan, dia berjalan menuju ke arah pintu celah langit-langit ruangan, kemudian berteriaknya, Loh Loh Ko, naiklah. Saudara kau, harap kau menanti sebentar di bawah sana sejak Oh Put Hui naik ke atas loteng tadi pengemis pikun serta kau cunjin selalu merasa khawatir, segenap perhatian mereka diarahkan ke atas loteng untuk mengikui jalannya pembicaraan. Maka begitu Oh Put Hui berteriak memanggil, pengemis pikun segera mengiakan samli satu melompat ke atas. Sehebat-hebatnya pengemis pikun lojin KHI, dia masih belum berhasil melatih ilmu melihat dalam kegelapan, tak heran kalau pemandangan lima dipadi hadapannya sudah tidak terlihat jelas olehnya. Loh Teh, apakah orang yang menguguni di atas ruang Aaloteng itu adalah seorang tokoh persilatan saking gelisahnya, dia bertanya sambil mencengkeram tubuh Oh Put Hui kencang-kencang. Oh Put Hui segera tertawa. Dia adalah seorang buah ampuh berambut putih, Loh Ko, dia kenal baik dengan Mu'a'a'ah, masa ia seru pengemis pikun sambil mendungakan kepala. Kejadian ini benar-benar tak pernah kusangka, belum selesai dia berkata, kakek berambut putih itu sudah tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, 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 pengemis cilik, masih ingat dengan gula-gula pemberian Lohu puluhan tahun tak bersu, apakah kedua biji gigi gerahamu sudah tumbuh keluar? Ha-a-ah, 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 hingga hari ini Lohurnasih ingin tertawa tergelak tiap kali terbayang mimik wajahmu, ingusmu serta air matamu ketika kasih pikun cilik kehilau gan gigimu, menyusul perkataan itu, dia tertawa tergelet tak tiada hentinya. Si pengemis pikun Lokjen Kha'in mampak tertegun setengah harian lamanya, mula-mula dia agak tertegun, menyusul kemudian menjadi termadu seperti orang bodoh. Akhirnya dia ketularan gelak tertawa karek tu dan turut tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, 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 rupanya kasih orang tua, bukankah kau adalah empek si bocah binal berjenggot putih sambil berkata kembali pengemis pikun tertawa tergelak. Oh put kui yang mendengarkan dari sisi arna, menjadi menggelengkan kepalanya berulang kali. Sebutan macam a-a-kah itu? Empek bocan binal berjenggot putih. Terima kasih telah menonton!